ya jumpa lagi di sini di channel saya sekarang saya ingin bagikan tips bagaimana membuka cover chrome sepion agia aila ini ini karena punya saya pecah ini makanya saya buka sekarang bagaimana caranya membuka cover chrome sepion Toyota agia aila sangat mudah sekali pertama anda dorong cermin itu ke atas ya habiskan ke atas habiskan dulu ke atas lalu pelan-pelan ya jangan sampai itu pecah lalu anda masukkan jari anda di bawah itu lalu ditarik nah masuk setelah masuk pelan-pelan ditarik dari bawah sambil tekan ke atas jadi di sana ada pengait dibalik cermin itu ada pengait ya terlepas dari dudukannya ya pelan-pelan saja jangan sampai pecah itu ditarik tekan ke atas ditarik masukkan jarinya nah sudah lepas itu sekarang tinggal tarik turun karena di sana ada kaitan-kaitan ada rumahnya seperti itu ya nanti masangnya kembalikan itu ya sesuaikan dengan lubang-lubangnya dengan rumahnya saya simpan dulu saya buka cover chrome sepion ini karena ini sudah pecah kancing-kancingnya sudah lepas sudah lepas semua nanti akan saya bantu dengan lem karena saya belum belum ada penggantinya itu nah di sini di dalam itu kalau yang masih bagus yang masih utuh itu ada kancingan-kancingan tinggal tekan aja boleh dipakai boleh anda pakai obeng min ya boleh ditekan ada kancingan di sana nah itu sudah lepas dibalik itu ada kabel ini kabel sen nah itu bisa dicopot itu dilepas dulu itu ya nah itu sudah lepas gampang sekali melepas dan kalau mau masang ya kebalikannya seperti itu nah ini saya mau lem dulu saya mau bantu lem dulu sebelum ada penggantinya karena ini pecah ini saya sempat nabrak tiang listrik nggak kelihatan tiang listriknya pas hujan-hujan ya pecah itu jadinya ya yang kanan juga sama kalau mau ganti yang kanan kanan juga sama ya kalau ada ingin mengganti tinggal pasang kembali cari dudukannya nah itu pakai lem itu lem G ya yang pecah yang pecah itu saya lem sementara dulu tapi ini cover chrome ini tidak ada kait ya tidak ada kaitannya sudah hancur itu nah sementara seperti itu dulu tetapi lumayan membantu ya ini cara melepas cover chrome Toyota Agya atau Daihatsu Aila dengan mudah nah masukkan itu sesuaikan rumahnya lubangnya biar sesuai dia dulu pelan-pelan ini tidak usah anda sampai ke bengkel untuk hanya memasang itu gampang saya kira itu ya sambil anda ber ini kreatif lah paling nggak kreatif sedikit lah ya nah sekarang saya bantu itu dengan lem karena itu tidak ada kancingannya yang asli yang masih bagus itu ada kancingan jadi sesuaikan saja itu kancingan sama lubang-lubangnya tinggal ditekan tapi jangan lupa pasang kabelnya dulu kabel itu kan knock down dia ada soketnya bisa cabut-cabut nah ini saya rapikan dulu dengan lem tapi kalau umpama anda punya masalah yang sama seperti ini jangan ngelimnya kebanyakan nanti susah lepas karena lem itu kuat sekali jadi ya ujung-ujungnya aja kasih lem biar enggak terbang dia Hai karena ini punya saya sudah hancur ini Oh ya sudah rapi tinggal pasang kembali cerminnya ya biar kuat dulu tambahkan lem lagi sedikit tapi jangan kebanyakan karena lem itu sangat kuat nanti kalau anda ingin membuka kaper itu kembali ya pelan-pelan ya pakai pisau ya ya pelan-pelan karena lem itu sangat kuat sekali oke sudah bagus sekali itu sudah rapi sekarang kita tinggal pasang cermin ya Hai cermin sesuaikan lubangnya itu ya di sana ada lubang ada kancingan mulai dari atas Hai yang atas dulu masukkan dari bawah ya dari bawah ada lubang disitu didorong ke atas dulu Nah setelah masuk yang dua itu baru ditekan Hai jangan keras-keras ya ya sampai bunyi aja sudah Hai atas ya kalau sudah yang atas sekarang yang bawah ditekan biar bunyi dia Hai rasa dia masuk atau tidak Hai rasa dia kalau memang ada penghalang disitu dia diulangi lagi Hai jangan sampai itu jatuh di jalan nanti rugi kita kerja Hai itu saya kira sudah itu tetapi tetap saya cek saya kontrol Hai supaya dia masuk ke rumahnya Hai yang keras-keras ngeknya nanti pecah dia tapi ini yang original hai 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 sekarang saya coba ini memang sudah Hai sepion ini memang sudah punya masalah elektriknya dia nggak sempurna dia elektriknya kiri-kanan atas bawah atas bawah kiri-kanan mau dia atas bawah nggak ini nggak begitu dia nanti kita sambil belajar sama-sama bagaimana membetulkan elektriknya itu motornya sepertinya gigi-giginya sudah rompol itu nah ini sudah berfungsi dia sangat sempurna Hai Oke terima kasih sudah Hai mengikuti channel saya ini hasilnya sangat sempurna sekali Hai tetap dukung channel saya bagi yang belum subscribe bos bosku yang ganteng yang cantik tinggal pencet tulisan merah yang di kiri bawah itu di kiri bawah video tinggal di pencet subscribe Hai terima kasih ya sampai ketemu lagi hai 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 Terima kasih.